Intro Frank Ops AU3 Marsda TNI Insinyur Novian Samyoga M.M. Diwakili ASKOMLEK Kolonel Leg Ililik Irianto secara resmi membuka pelatihan singkat CTDLS Communication Tactical Data Link System dari PTLN Industri Bandung yang berlangsung di Puskoda Koops AU3 Biak. Sebanyak 10 personil Koops AU3 mengikuti pelatihan singkat untuk teknisi dan operator perangkat CTDLS sedangkan pelaksanaan latihan selama 1 pekan dengan mendapatkan bimbingan dan materi bagaimana cara mengoperasikan hingga dapat melakukan pembeliaraan singkat ringan perangkat CTDLS Koops AU3 Kegiatan ini merupakan implementasi sistem komunikasi dari COMMENT, COMMUNICATION, COMPUTERS, INTELLIGENCE SURVEILLANCE, AND RECOGNIZANCE atau C4ISR CTDLS merupakan sebuah sistem teknologi yang digunakan untuk melengkapi sistem pertahanan yang dimiliki Koops AU3 terkait operasi maritim SURVEILLANCE Menurut ASKOMLEP, Kolonelek Lilik Irianto sebagai alat pertahanan negara di wilayah Indonesia Timur Komando Operasi TNI Angkatan Udara III atau Koops AU3 terus meningkatkan kemampuan sistem pertahanan negara dengan memperkuat kemampuan sistem komunikasi terpadu atau dikenal dengan istilah C4ISR Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari pembangunan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi yang memberikan layanan data maupun informasi dalam rangka mendukung tugas-tugas Koops AU3 dalam rangka pengamanan di udara, laut, maupun di darat Diharapkan melalui pelatihan singkat ini para personil Koops AU3 dapat meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan maupun perawat fungsi perangkat-perangkat yang padat teknologi informasi Sementara itu, Bapak Manan dari PT Lain Industri menambahkan CTDLS merupakan sebuah sistem yang mensupply data taktis maupun video dan voice antara unit udara dan darat melalui jaringan data link secara langsung dan daytime Sistem mengintegasikan 3 unit sistem yakni airborne unit, base station, dan kodak masing-masing memiliki desain arsitektur sistem yang terdiri dari hardware dan software Ada pun materi yang diberikan selama pelatihan singkat meliputi pengenalan CTDLS instalasi sistem kodak operasional C2 system operasi SRVS operasional video slayer network monitoring base station monitoring pemeliharaan komando kontrol dan troubleshooting komando kontrol selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih